Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai pernyataan Dari Arteria Dahlan Arteria Dahlan ini adalah Anggota DBRRI Komisi 3 Beliau juga politikus dari PDIP Yang menyatakan bahwa Aparat penegak hukum ini Tidak boleh di OTT Operasi Tangkap Tangan Pernyataan ini menuai reaktif Dari banyak kalangan Termasuk dari KPK sendiri Kemudian dari Partai politik yang lain Yaitu dari P3, kemudian dari Pak Novel Baswedan Juga merespon pernyataan yang disampaikan Oleh Arteria Dahlan Bahwa penegak hukum itu Tidak boleh di OTT Kalau kita baca di undang-undang KPK, pasal 11 Itu disana bahwa KPK itu punya Wenang untuk melakukan Penyelidikan Penyidikan dan penututan Kepada orang-orang yang melakukan korupsi Termasuk Pejabat negara Termasuk juga Penegak hukum Jadi kalau Pendapat Arteria Dahlan Ini disampaikan ke publik Justru ini Akan bertentangan dengan Semangat Pemberantasan korupsi Dari KPK sendiri Karena pasal 11 Undang-undang KPK Sudah mengatur itu semua Jadi siapapun Pejabat negara Maupun penegak hukum Yang melakukan korupsi Diduga melakukan korupsi Ini bisa dilakukan Operasi tangkap tangan Atau OTT Nah itu teman-teman Jadi ini ada pendapat Yang cukup Aneh juga Dari Arteria Dahlan Kenapa muncul Bahasa seperti itu Bahwa aparat hukum Ini tidak boleh di OTT Nah teman-teman Ada pendapat Yang cukup menarik Yang akan disampaikan Oleh Novel Baswedan Kita akan baca Beritanya teman-teman Kita ambil berita Dari fajar.co.id Arteria PDIP bilang Penegak hukum Tak boleh di OTT Novel Baswedan Mengatakan Sekalian saja Semua pejabat Ini pernyataan Yang cukup Menarik Teman-teman Pendapat dari Pak Novel Baswedan Sekalian saja Pejabat Tidak perlu di OTT Padahal KPK itu didirikan KPK itu ada Karena Menyikapi Banyaknya korupsi Di kalangan pejabat Aparat pemerintahan Maka adanya KPK Untuk itu memang Jadi untuk menangani Pejabat negara Yang melakukan korupsi Jadi kalau Apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Bahwa Pendapat hukum Tidak boleh di OTT Ini Akan Bertentangan Dengan prinsip Dan Semangat Pemberantasan korupsi Dari KPK Kita baca Beritanya teman-teman Eks penyidik Senior Komisi Pemberantasan korupsi KPK Novel Baswedan Sepertinya geram Dengan pernyataan Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan Pasalnya Arteria Dahlan Itu menyebutkan Bahwa Polisi Dan Caksa Hingga Hakim Tak bisa Dioperasi Tangkap tangan Atau OTT Oleh KPK Tanggapan Novel Baswedan Itu Membalas Komentar Akun Twitter Ad Payjo Di Rajo Yang Melampirkan Link berita Pernyataan Arteria Dahlan Sekerian saja Semua pejabat Tidak boleh di OTT Agar terjaga Harkat Dan martabatnya Tulis Novel Dikutip Dikutip Dari Pojok1.id Di akun Twitternya Ad Nazakissa Jumat 19 November 2021 Novel Pun merasa Kecewa Dengan pernyataan Arteria Dahlan Tersebut Mau korupsi Atau rampok Uang negara Bebas Lanjut Komentar Novel Sebelumnya Arteria Dahlan Menyampaikan Pandangannya Terkait Operasi Tangkap tangan OTT Dalam Penintakan Hukum Terkait Kasus Dugaan Korupsi Menurut Arteria Kegiatan OTT Seharusnya Tidak Dilakukan Terutama Kepada Para Penegak Hukum Seperti Polisi Hakim Hingga Jaksa Hal Tersebut Disampaikan Arteria Dalam Sebuah Webinar Yang Dikelah Di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman A. Unsud Dengan Kejaksaan Agung Kamis 18 November 2021 Saya Saya pribadi Sangat Meyakini Yang Namanya Polisi Hakim Jaksa Tidak Boleh Di OTT Katanya Polisi Hakim Jaksa Tidak Boleh Di OTT Nah Kalau Mereka Korupsi Kalau Tidak Di OTT Gimana Cara Nangkapnya Karena OTT Itu Adalah Cara Jitu Orang Ini Tidak Bisa Berkutik Karena Ada Bukti Operasi Tangkap Tangan Kan Ada Buktinya Itu Adalah Senjata Dari KPK Untuk Menjerat Orang Terkait Kasus Korupsi Kalau OTT Itu Di Piadakan Maka KPK Akan Kesulitan Untuk Menjerat Orang Yang Melakukan Tindak Bidana Korupsi Jadi Pernyataan Yang Cukup Aneh Saya pikir Dari Artaria Dahlan Bukan Hanya Dari Pak Novel Aktivis Anti Korupsi Juga Kecewa Tentunya Apa Yang Dilontarkan Artaria Dahlan Tersebut Artaria Mengaku Menyatakan Demikian Bukan Karena Dirinya Pro Atau Pendukung Koruptor Namun Anak Buah Megawati Sukano Putri Itu Berpendapat Karena Penegak Hukum Tersebut Merupakan Simbol Negara Bukan Karena Kita Pro Koruptor Karena Mereka Adalah Simbol Simbol Negara Di Bidang Penegakan Hukum Ujar Artaria Artaria Menilai Instrumen Penegakan Hukum Sebenarnya Banyak Sekali Yang Bisa Dilakukan Selain Operasi Tangkap Tangan Bisa Dibedakan Tafsirnya Jangan Ditafsirkan Berbeda Saya Sampaikan Banyak Sekali Instrumen Penegakan Hukum Disamping OTT Ujar Artaria Intinya Artaria Berpendapat Teman Teman OTT Jangan Dilakukan Kepada Polisi Hakim Dan Caksa Karena Mereka Simbol Negara Kalau Dikatakan Simbol Negara Memang Ada Benarnya Cuman Ini Yang Di OTT Personal Person Oknum Walaupun Dia Pejabat Negara Simbol Negara Atau Apapun Namanya Tetapi Kalau Mereka Korupsi Ini Kan Sebuah Tindak Bidana Maka Ini Tugas KPK Untuk Menangkap Orang Orang Yang Mencuri Harta Negara Jadi Ini Adalah Pebanan KPK Jadi Kalau OTT Dihilangkan Maka KPK Tentu Akan Kesulitan Untuk Menangkap Orang Menangkap Basah Orang Yang Melakukan Korupsi Jadi Pendapat Yang Disampaikan Artaria Tentunya Akan Mengecewakan Banyak Orang Terutama Mahasiswa Penggiat Anti Korupsi Dan Sebagainya Akan Kecewa Dengan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Artaria Dahlan Kenapa Muncul Wacana Seperti Itu Karena Karena Kalau Kita Melihat Kemarin Secara Jelas Dan Kasat Mata Pinangki Yang Merupakan Jaksa Itu Melakukan Tindak Bidana Korupsi Diswap Oleh Joko Chandra Padahal Pinangki Adalah Penegak Hukum Seorang Jaksa Yang Seharusnya Menegakkan Penegakan Hukum Malah Ini Terlibat Dalam Kasus Hukum Nah Hal Seperti Inilah Yang Berbahaya Dalam Berbangsa Dan Pernegara Jadi Menurut Pendapat Saya Namanya Seorang Penegak Hukum Itu Benar Benar Harus Bersih Harus Bisa Dicontoh Bahwa Mereka Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Tapi Apa Jadinya Kalau Penegak Hukum Sendiri Melakukan Korupsi Nah Oleh Karena Itu Sebagai Pejabat Negara Tentunya Harus Begitu Harus Benar Bersih Jadi Kalau Melakukan Korupsi Tentu Ini Akan Berhentangan Dengan Prinsip Dasar Bernegara Yang Good Government Pemerintahan Yang Baik Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Karena Itu Saya Tetap Mendukung KPK Tetap Melakukan OTT Kepada Mereka Yang Melakukan Korupsi Termasuk Juga Pejabat Negara Termasuk Juga Polisi Jaksa Hakim Jika Ketauan Melakukan Korupsi Maka Tangkaplah Itu Orang Orang Karena Itu Merguikan Bangsa Dan Negara Kita Mengkhianati Bangsa Dan Negara Mereka Yang Melakukan Korupsi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh